Milen Cyrus diselingkuhi Lioneli, calon mertua minta maaf, kamu akan dapat pria yang lebih tampan. Kabar mengejutkan datang dari Instagram Milen Cyrus. Keperanakan Asyanti ini mendadak umumkan perpisahan dengan sang tunangan bule, Lioneli. Perpisahan pasangan kontroversial ini diungkap oleh Milen melalui Instagram story-nya. Ia juga menyinggung mengenai perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh kekasih bulenya itu. Milen Cyrus juga mengunggah tekapan layar berisi Instagram story Lioneli dan seorang perempuan bernama Brigitta Baruna yang diduga selingkuhan sang tunangan. Terdapat beberapa kesamaan antara foto yang diunggah oleh Lioneli dan Brigitta, mulai dari tempat hingga unggahan mengenai monyet dengan latar belakang yang sama. Mengetahui tunangan yang selingkuh kekesalan sosok bernama asli Muhammad Milen Daru Prakasa Samudru ini tampaknya memuncak. Tak hanya itu, Milen juga mengunggah cuplikan cat dari sang tunangan yang menjelaskan bila hubungan mereka tak bisa dilanjutkan. Milen Cyrus juga membongkar identitas perempuan yang menjadi selingkuhan Lioneli sekaligus direct message antara dirinya dan penari itu. Perselingkuhan ini pun sampai membuat ibu Lioneli, Wula, merasa bersalah dan meminta maaf kepada Milen Cyrus secara langsung. Wula mengaku bahwa Lioneli tidak pernah curhat kepada dirinya, sehingga ia tidak tahu harus berbuat apa untuk menenangkan Milen. Sebagai informasi, Milen sempat dilamar dengan romantis oleh Lioneli di Pulau Dewata pada April lalu. Lamaran tersebut pun dihadiri pula oleh keluarga Milen. Hubungan ini tampaknya memang direncanakan serius, pasalnya baik Milen dan Lionel telah mengenalkan pasangan satu sama lain ke keluarga besar. Bagaimana menurut kalian, Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya!